Kecelakaan laut antar kapal takbut AS-H03 dengan takbut ASS Power terjadi di perairan Sungai Pengabuhan Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu Didihari, sekitar pukul 1.25 waktu Indonesia Barat. Kejadilah ke laut tersebut bermula ketika takbut AS Power 5 yang sedang bersandar di pinggir Sungai Pengabuhan atau Muara Bram Itam tiba-tiba ditabrak oleh takbut ASS-H03. Namun tanpa disadari ada sebuah kapal pampung nelayan yang mendempel di kapal tersebut dan mengakibatkan kapal pampung nelayan itu terjepit dengan dua kapal yang ditakbut AS Power dan takbut ASS-H03. Kapal nelayan pun akhirnya tenggelam dan mengakibatkan dua kakak beradik yang ada di dalam kapal pampung terpisah. Korban Robiansa akhirnya ditemukan oleh awak kapal takbut, sementara satu korban atas nama Syah Rizal 25 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan selamat. Berada di atas pohon nipah yang hanyut, tepatnya di pinggiran Sungai Pengabuhan, Muara Bram Itam, Rabu pagi sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Dari mana tadi bang? Aku. Ya. Dari mana pagi itu? Dari Serendit. Dari Serendit? Berarti mau ke sana? Tidak mau pulang. Oh mau pulang dari laut? Iya, apabila kan lautnya dong. Iya. Ini pulang secara sedang. Sama aku menyudang. Iya. Aku mau barang-barang ini. Masa bakal di sini. Langsung lompat aku. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro saat berada di lokasi mengatakan, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Pol Air dan TNI Angkatan Laut bersama-sama melakukan upaya pencarian dan bersyukur satu korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Kita melaksanakan kegiatan evakuasi karena bagas dana kita juga siap, siaga. Seluruhnya dari Basarnas, dari Pol Air, dari TNI Angkatan Laut, turun bersama-sama pasaran upaya evakuasi. Ada dua korban yang dilaporkan masuk ke sungai. Satu, sudah ditemukan seperti awal, dibantu personel dari kapal takut yang berada di sekitar lokasi. Dan satu lagi dilakukan upaya pencarian evakuasi, melakukan upaya penyusuran, rakaian penyusuri panjang sungai pengabungan. Tadi pagi jam 05.30, sempat kita hendikan. Karena memang berpendala secara penglihatan, secara pandang, kita menunggu matahari agak lebih sedikit, kemudian di Basarnas dan rekar-rekaran dari Pol Air, kembali melakukan upaya evakuasi. Saat ini, kedua nelayan telah berada di kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk selanjutnya memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait kecerakan laut yang mereka alami. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV